Berikutnya seorang bocah perempuan jadi korban kekejaman tantenya sendiri. Pelaku niatkan balas dendam pada bocah malang itu usai ditolak pinjam uang oleh orang tua korban. Kepanikan orang tua Evi, bocah perempuan asa desa salembaran kecamatan Kosambi Tangerang, Banten ini. Tak lagi terbendung saat Senin malam kemarin melihat buhatnya tak lagi bergerak. Dikira pingsan, ternyata bocah tujuh tahun itu sudah meninggal. Evi sebelumnya hilang. Keluarga korban dibantu warga ramar-ramar mencari tapi tak kunjung dapat hasil. Petunjuk muncul saat warga mengecek area rumah tante almarhum yang tak jauh dari rumahnya. Betapa kagetnya, Evi ditemukan tapi hanya tinggal nama. Belakangan diketahui nyawa bocah malang itu melayang di tangan tantenya sendiri. Pelaku membekap korban lalu membiarkan jasa di samping rumahnya dengan tertutup baliho. Tahuannya gimana di malam. Waktu kita pada sibuk, soalnya kan udah malam saya kasihan juga. Jangan pun lagi malam, udah sekitar setengah hari lah jam 12. Itu saya udah panik banget. Enggak jam 12 siang, itu saya udah panik banget. Soalnya anak saya keluarnya, selananya selanah pendek. Kampung-kawas pendek, mana belan makan. Saya udah, pikiran saya kayaknya kayaknya udah kabutah, gitu. Ibu ngerusah apa-apa. Akhirnya saya berhentak untuk mencari teman-teman, gitu ya. Terus, terus saudara-saudara saya itu, saya suruh. Tolong dibantu ya, tolong bantu. Tolong dari, 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 dalam malam. Saya nyari lagi, tuh, Tuhan. Saya habis maghrib. Ambit ke hari, tuh, Tuhan. Ke daerah Puri. Pak, kita di situ, ya Pak, namanya, Pak, kita di bawah orang, apa ya. Saya nyari ke Tuhan Puri, langsung saya ke Tali Baru. Di situ, di Tali Baru kan ada taman naga tuh, taman anak-anak. Saya nyari ke situ. Lalu, gitu, saya ditelepon, ya di sini, dari rumah. Suruh pulang, ya di sini, dapat temuk, ya. Alhamdulillah, itu saya bersyukur, Pak, ya. Saya belum tahu ke dalam, kalau anak-anak saya nyari-anak-anaknya. Ya Allah, semoga berhenti, Pak. Nah, penyelidikan sementara, pelaku kesal dan berencana balas dendam. Usai orang tua korban menolak pinjaman uang. Dan dari hasil olah TKP, kemudian dari hasil pengumpulan bang keterang situ, ada orang yang surga inisialnya LN. LN ini adalah kakak kandung dari ibu korban. Kemudian, pada saat itu kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Dan pada saat pemeriksaan tersebut, saudari LN ini mengakui bahwa telah melakukan kekerasan terhadap saudara FB dengan cara melakukan, membekap ya, membekap wajah korban dengan menggunakan bantal. Tak hanya menghilangkan nyawanya, pelaku juga menyembunyikan anting-antik emas milik korban. Polisi masih memeriksa intensif pelaku. Atas perbuatan kejinya ini, pelaku terancam hukuman minimal 10 tahun penjara. Buji Platumarisa melaporkan untuk NET. Baru kita.